Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa syahbihi Wa mawala amma ba'du Puji serta syukur Hendaknya sama-sama kita panjatkan Kadir Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua ni'mat yang telah dikaruniakan Terhadap kita Ni'mat yang banyak Ni'mat iman, ni'mat islam Dan ni'mat-ni'mat yang lainnya Yang saking banyaknya ni'mat dari Allah Andai kata manusia membanghitungnya Wa'in ta'udhu ni'matallahi la ta'shuha Andai kata manusia membanghitung ni'mat dari Allah La ta'shuha tidak akan terhitung Tapi tidak apa-apa Tidak apa-apa Allah pun tidak menyuruh untuk menghitungnya Yang Allah ingin, yang Allah mau Hanya akui semua itu datang dari Allah Dan syukuri Mensyukuri ni'mat hukumnya wajib Karena Al-Quran sendiri Allah sendiri yang berfirman Selihat surat Ibrahim ayat yang ketujuh Barang siapa yang bersyukur atas ni'matku Maka niscaya akan aku tambah ni'matnya Tapi andai kata ni'mat yang aku beri selama ini Ni'mat yang engkau rasa selama ini Tidak dipakai untuk syukur Bahkan dipakai untuk kupur Inna adha bila syadid Nantikanlah siksaku amatlah sangat pedih Itu suatu ancaman dari Allah Bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas ni'matnya Inna Kalau dalam ilmu nahu Inna itu termasuk salah satu harpu tauqid Penguat Tauqid itu sendiri Penguat hukum Ketika seseorang berbicara tetapnya Ataupun napinya Sama dengan kita menjelaskan sesuatu Yang menjadi tauqid omongan kita adalah hadis Yang menjadi tauqid omongan kita adalah dalil Sehingga dalam beberapa kitab dijelaskan Kita tidak boleh sembarangan berbicara Mengenai hukum halal ataupun haram Tanpa dasar ilmu Tidak boleh untuk seseorang Ayakula berbicara Pisahin di dalam sesuatu Halalun menyebut halal haramun Ataupun menyebut haram Kecuali dengan dasar ilmu Illa Illa itu harpu itisna Artinya kecuali Dan mudah-mudahan Semua kita Termasuk saya sendiri Termasuk para pendengar Yang tengah mendengar suara saya Yang pernah menonton Suara gambar saya ini Karena saya pun tidak tahu Suara saya ini nanti akan didengar oleh siapa Video saya ini nanti akan dilihat oleh siapa Dengan satu tujuan Mudah-mudahan menjadi Jihadatilhoir Tambah-tambah kebagusan Dalam rangka Apa namanya Kalau dalam Al-Quran itu Pashtabikilhoir Tidak apa-apa Kita berlomba Demi untuk kebagusan Mudah-mudahan semua Kita terkategorikan Orang yang pandai Bersyukur Dalam pandangan Allah Amin Allahumma amin Karena apa Di akhirat nanti Orang-orang yang akan mendapat Keselamatan itu Adalah orang-orang yang bersyukur Orang yang akan menjadi Penghuni surganya Allah Itu adalah orang-orang bersyukur Orang yang takwa Yang rajin beribadah itu Itu indikasi Bahwa orang itu bersyukur Takwa Apa itu takwa Kalimatnya pendek Tapi maknanya panjang Pendek Tapi maknanya banyak Memang takwa Takwa itu yang membuat Seseorang mulia Dalam pandangan Allah Adalah takwanya Allah memuliakan manusia Tidak dinilai dari kedudukannya Pangkatnya Jabatannya Kayanya Miskinnya Gantengnya Jeleknya Tingginya Pendeknya Tidak Inna akromakum Indalahi atkakum Manusia yang mulia Dalam pandanganku Katalah Hanya orang-orang yang bertakwa Mudah-mudahan Kita terkategorikan Orang-orang yang bertakwa Para penonton Dan para pendengar Dimanapun Anda berada Di saat ini Hari ini Tanggal 22 November 22 22 betul Kebetulan hari ini Tanggal 22 Saya baru pulang Menghadiri Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di Desa Nangaki Ungkang Di Masjid Bayatul Rahman Nah iya betul Tanggal 22 Sore ini Saya lagi ada di bukit Di Huma Melihat padi Yang sudah Sebulan lebih Saya tanam Mudah-mudahan Hasilnya bagus Memuaskan Bisa mencukupi Kebutuhan Saya sendiri Dengan keluarga Dan mudah-mudahan Ada sisanya Sehingga bisa Saya jual nanti Ada sisanya Untuk membeli Helikopter Duitnya Untuk membeli Pesawat Untuk terbang Kenun Ke Mekah Dalam rangka Kosdul Bait Linusuk Menjumpai Kaabah Dengan tujuan ibadah Amin Allahum Amin Semoga kesampaian Tahun 2020 ini Mungkin menjadi Sejarah dunia Tahun ini Tahun ini adalah Tahun pandemi Tahun COVID-19 COVID-19 Kata orang-orang Barat Kata orang-orang Kulon Bahasa keren Kita harus Mengkaji Ada apa Di balik Semua ini Ini semuanya Datangnya dari Allah Allah yang Ciptakan Semua ini Allah ciptakan Makhluk Yang abstrak Yang tidak real Tidak nampak Tidak kelihatan Tapi manusia Sudah kalang kabut Sudah kewalahan Menghadapinya Bukan sedikit Anggaran yang Dikucurkan oleh Kementerian Sosial Gara-gara COVID-19 Ada yang disebut BST Bantuan Sosial Tunai Ada PKH Bantuan untuk Keluarga Harapan Dan lain-lain Sebagainya Mahal ini Biaya pemerintah Untuk menangani Masalah COVID-19 Kita ambil Ikhah Di balik Semua ini Kenapa Allah turunkan Semua ini Kenapa Allah ciptakan Wabah ini Kenapa Allah ciptakan Bencana ini Ini bukan Allah sebenarnya Karena manusia Yang berbuat Sehingga Mengundang Allah Untuk menurunkan Sesuatu Di balik ini Ada tujuan-tujuan Tertentu Yang mungkin Kita sendiri Tidak tahu Ada apa Sebenarnya Di balik Pandemi COVID ini Rasul Pernah bersabda Melalui hadisnya Kerusakan Terjadi Di suatu Kampung Korea Korea itu Bisa kampung Bisa bilat Bisa negara Sedangkan Di dalam negara itu Di dalam kampung itu Banyak orang-orang Soleh Sahabat Bertanya Akankah Rasul itu terjadi Ya ti Ala nasi jaman Ya ti Itu adalah Pilmu Dore Kenapa Dikatakan Pilmu Dore Karena diawali Dengan salah satu Huruf jahidah Sekarang terjadi Terus Kenapa ya Rasul bisa demikian Sedangkan di kampung Banyak orang-orang Soleh Jawabannya Karena orang Soleh Orang alim Yang ada di kampung Itu tidak Mencegah orang lain Yang berbuat Masyiat terhadap Allah Ini tanggung jawab Kita yang tahu Agama Tanggung jawab Saudara-saudara Para ulama Para santri Kiyai Untuk mengatakan Kulil haqqo Walaukan amurun Ucapkan kebenaran Walaupun pahit Rasanya Harus menghadapi Situasi bagaimanapun Yang benar Katakan benar Salah Katakan salah Agama mengajarkan Berani karena benar Takut karena salah Di balik Semua ini Mungkin Allah ini menegur Terhadap kita Memberi tamparan keras Karena kita selama ini Terlena Terlena Dan terlena Allah ingin Kita kembali Kepadanya Karena Allah Ingin kita ini Selamat di akhirat Nanti Kalau seseorang Nanti di akhirat Menjadi penghuni Neraka Bukan Allah Tidak saya Bukan Allah Tidak cinta Tapi itu karena Pilihannya Coba lihat Dalam kitab Kaget Saya kata Rasul Terhadap satu kaum Diajak ke syurga Mereka tidak mau Kalau ditanya Kamu masuk syurga Mau Saya yakin Kalau bertanya Terhadap semua yang ada Misalkan Saya tengah berceramah Di depan banyak orang Kalian mau masuk syurga Pasti jawabannya Mau Tapi apa benar Perbuatannya Mengarahkan dengan Yang ia omongkan tadi Tarjun najata Walam tasluk masyali kah Tarjun najata Engkau mengharap Keselamatan Walam tasluk masyali kah Sementara perbuatan Engkau tidak menunjukkan Ke arah yang akan Menyelamatkan Oh Para pendengar Mohon maaf Waktu ini Durasi tidak kelihatan Udah sembilan menit lewat Walaupun sedikit Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kalau memang benar Itu saya yakin Datang dari Allah Kalau memang salah Itu atas kekurangan Dan keterbatasan saya Selaku manusia Mahalul khot Wani siyan Tempatnya salah Dan lupa Mohon maaf Atas segala kesalahannya Sekali lagi Saya bukan menggurui Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa